Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kebupaten Bekasi menghadiri acara peletakan batu pertama Pondok Pesantren Ujeng Center pada Sabtu 1 Januari 2022. Berlokasi di Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kebupaten Bekasi, Pondok Pesantren Ujeng Center memiliki lahan seluas ribu meter. Diketahui ponpes ini berdiri sejak tahun 2019 dengan jumlah santri sebanyak 30 orang. Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kebupaten Bekasi menjelaskan, dirinya sangat mengapresiasi pembangunan Pondok Pesantren, khususnya di wilayah Kebupaten Bekasi. Lantaran Pondok Pesantren merupakan sarana pendidikan yang baik bagi para santri untuk menimba ilmu agama, ahlak, serta pendidikan formal maupun non-formal. Tentunya saya dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama mengapresiasi dan memberikan motivasi, dorongan, terus berjuang untuk kepentingan agama yang tentunya kita tidak bisa membedakan. Semuanya kita harus bersatu bersama-sama untuk membangun pendidikan, khususnya penelitian pesantren yang ada di gesa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kebupaten Bekasi ini. Yang kedua, barangkali pesan saya, mari kita terus membangun, terus bersatu untuk menceritakan kehidupan bangsa, karena memang tidak ada batas pendidikan. Karena kalau kita melihat dari perkembangan di Kecamatan Bekasi ini, memang kita perlu secara individu dan kelompok jamaah untuk terus mengabdikan diri, terus berjuang untuk mendidik anak-anak kita dengan perkembangan zaman seperti ini. Maka oleh karena itu, anak-anak kita, terutama akidah, akidah anak-anak kita, akidah ahli sunnah aswajahnya kita pupuk dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan ketakuan kita kepada Allah SWT. Di sisi lain, Ketua PCNU Kabupaten Bekasi mengatakan, dengan berdirinya ponpes tersebut, diharapkan para santri dapat membangun bangsa Indonesia agar lebih baik lagi. Ketua Pondok Pesantren Ujing Center juga menjelaskan dalam pembangunan ponpes, pihaknya memiliki tujuan untuk membangun kemajuan Islam dan umat Islam. Saya atau kami mendedikasikan pembangunan pesantren ini, dan pesantren ini tidak lain tidak bukan untuk kemajuan Islam dan umat Islam. Bagaimana kemudian pengelolaannya, insya Allah kami punya tekad sejak awal sampai hari ini dan seterusnya untuk menggratiskan biaya Pondok Pesantren ini. Sekecil apapun, insya Allah tidak akan kami pungut, tetapi tentunya saya tidak akan menutup pintu bagi siapa yang hendak membantu perjuangan kami dalam mendirikan Pondok Pesantren Ujing Center ini. Ketua Pondok Pesantren Ujing Center menambahkan ponpesnya digratiskan untuk para santri yang ingin menimba ilmu agama Islam. Tim Redaksi, Badar TV